Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di bagian kedua dari kuliah Sistem Kontrol. Kali ini kita akan bicarakan tentang Transformasi Laplace. Apa itu sebenarnya Transformasi Laplace? Nah, sebagaimana roadmap yang sudah kita ketahui bersama pada video sebelumnya, bahwa yang kita bicarakan di sini terdiri atas tiga hal, yaitu Modeling, Analisis, dan Desain. Oke, nah kita awali dengan Modeling, di mana kita akan bicarakan mengenai Laplace Transformasi. Ya, sebelum nanti kita beralih ke fungsi Transformer, Model Sistem, Diagram Block, Linearisasi, kemudian kita beralih ke bagian Analisis yang kita akan bicarakan mengenai Time Response, Frequency Response. Nah, dua respon atau dua tanggap ini paling sering digunakan di dalam pendesain atau perancangan Sistem Kontrol, dan juga yang penting adalah Stability ataupun Stabilitas. Lalu kita masuk ke desain itu sendiri, termasuk membicarakan Locus, PID, dan seterusnya. Baik, Transformasi Laplace seperti yang kita ketahui bersama itu adalah merupakan ilmu matematika, atau alat matematika. Nah, ini adalah sebuah alat matematika yang penting di dalam kuliah Sistem Kontrol. Nah, biasanya ada perkeluan tinggi yang secara khusus membicarakan Transformasi Laplace di dalam matematika dasar, matematika elektronika, matematika teknik, dan seterusnya. Namun di sini kita akan bicara mengenai masalah Transformasi Laplace atau kita harus tahu karena ini merupakan tools, matematik tools ya, yang penting sekali dalam kuliah Sistem Kontrol. Oke, kita lihat di sini definisinya. Nah, jika kita punya fungsi Ft, di mana Ft sama dengan 0 untuk T lebih kecil 0, artinya di sini orang menyebutnya sebagai sebuah fungsi kausal, di mana dia hanya ada datanya untuk T lebih besar 0. Nah, biasanya juga untuk real time kita menggunakan ini dari 0 sampai tak berhingga. Sehingga karena definisinya ini tersebut, maka didefinisikan bahwa Transformasi Laplace ini, di sini Anda bisa melihat ya, Fs itu sama dengan integral dari 0 sampai tak berhingga. Karena untuk nilai T kurang dari 0 kan 0 semua, jadi nggak perlu diintegralkan. yaitu perkalian antara fungsi itu sendiri dengan sebuah kernel, yaitu bilangan eksponensial E pangkat minus st dt. Sehingga di sini, kalau kita punya fungsi seperti ini di dalam orang menyebutnya sebagai time domain, maka kita akan memiliki S domain, ataupun ranah F dinyatakan dengan Fs, atau merupakan hasil transformasi dari Laplace itu sendiri. Jadi, dan perlu diketahui bahwa yang kita bahas itu adalah sistem kontrol secara analog ya, karena untuk pembahasan secara digital, itu tinggal nanti dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk yang tadinya continue, menjadi discrete, dan seterusnya. Sedangkan transformasi yang digunakan pada discrete bukan Laplace lagi, tetapi transformasi Z. Baik, nah di sini kita bisa lihat salah satu contoh penting, yaitu tentang fungsi undak, ataupun step function seperti ini. Biasanya di sini angkanya adalah 1, tapi boleh saja kita isi dengan angka yang lain, misalnya 5 gitu ya. Maka fungsi FT di sini adalah 5 dikalikan UT, karena UT itu sendiri adalah nilainya 1. Ya, jadi 1 untuk kapan? 1 untuk T lebih besar sama dengan 0. Jadi, kalau kita kalikan 5 di sini, itu berarti gambarnya atau grafiknya menjadi yang di sebelah kanan ini. Karena kan 5 dikalikan 1 itu isinya 5A, semua gitu ya. Nah, kalau ini kita masukkan ke dalam Laplace ini tadi, persamaan Laplace ini tadi, maka FS itu menjadi integral 0 sampai tak beringkat FT. Nah, di sini kita isi dengan, karena isinya 1 ya 5, 5A pangkat minus ST DT. Nah, 5 ini karena konstan kita bisa keluarkan, menjadi 5 integral 0 sampai tak beringkat E pangkat minus ST DT. Nah, sesuai dengan aturan direct geometric, ya, nah ini juga sudah saya tulis di sini bahwa Laplace transform dari UT itu adalah 1 per S. Sehingga di sini hasilnya adalah 5 dikalikan 1 per S atau 5 per S. Nah, ini seperti ini. Oke, itu contoh sekaligus untuk mengetahui bahwa step function itu 1 per S. Nah, itu yang perlu kita tekankan di sini bahwa integral itu berat. Ya, biar mereka saja yang menggunakan integral, kita bisa mengakali menggunakan tabel. Loh, kok bisa? Nah, seperti di sini tadi, kalau fungsi undah atau step function itu Laplace-nya adalah 1 per S, maka kita bisa menggunakan tabel ini. Ya, jadi tabel ini bisa Anda perhatikan ini bisa kita baca secara dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Nah, kalau dari kanan ke kiri itu namanya adalah inverse Laplace transform. Baik, kita coba zoom dulu ya. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita punya 1 ini atau fungsi undah tadi, maka Laplace transformnya adalah 1 per S. Kalau kita punya fungsi FT itu T, maka menjadi 1 per S kuadrat dan seterusnya. E pangkat minus ST, sorry, E pangkat minus AT di sini menjadi 1 per S minus A. Kalau sinus omega T, kalau sinus omega T masing-masing bisa kita lihat di sini, apa namanya, transformasi Laplace, kalau inverse-nya ini dibalik. Ya, omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat itu kalau dibalik jadi sinus omega T, sinus omega T kalau kita bikin Laplace transformnya menjadi omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat sampai 12 macam. Nah, sebenarnya lebih ya, lebih dari 12 macam, tapi yang di slide ini diwakili oleh 12 macam fungsi dalam ranah waktu yang kita punya fungsi dalam ranah S ataupun hasil transformasi Laplace. Nah, nanti Anda bisa mencari tabel ini dengan sebanyak-banyaknya atau isinya itu di melalui Google ataupun melalui internet. Baik, nah, sekarang kita akan memulai membicarakan mengenai 6 sifat transformasi Laplace ya. Dan nanti kita bisa melihat keuntungan transformasi Laplace itu bagaimana. Yang pertama, sifat linearitasnya, diferensialnya, integralnya, teori manilai akhir, teori manilai akhir, teori manilai awal, dan konvolusi. Nah, ini linearitas ya. Jadi, kalau F1T punya F1S, F2T punya F2S, kemudian saya kalikan masing-masing dengan apa ini? Alpha 1, yang satunya dengan Alpha 2, kemudian kita Laplaskan, maka hasilnya adalah Laplace masing-masing dijumlakan. Ya, jadi Laplace dari seluruh penjumlahan adalah Laplace dari masing-masing, eh, sorry, Laplace dari semua fungsi yang dijumlakan, sama dengan, apa namanya, masing-masing Laplace dijumlakan. Ini masing-masing Laplace ini, ini Alpha 1, kali F1S, dijumlakan dengan Alpha 2, kali F2S. Nah, ini contohnya ini, ini pembuktiannya bisa diikuti sendiri ya. Pembuktiannya ini seperti ini, Alpha 1, ini ada integralnya kita masukkan, yang Alpha 1 itu bisa keluar gitu, Alpha 2 keluar karena berubah konstanta, kemudian yang ini, bagian yang sebelah kiri ini, kita sebut sebagai F1S, bagian yang sebelah kanan ini sebagai F2S. Nah, misalnya seperti ini, ya, kita bisa melakukan masing-masing ya, transmasi Laplace masing-masing, ini 5 per S, ini adalah 3, dibagi S plus 2, jadi hasil akhirnya ini. Yang kedua adalah differentiation ya, differentiation itu kalau misalnya kita punya Laplace dari turunan pertama FT, itu sama dengan SFS dikurangi F untuk nilai T sama dengan 0. Ya, ini rumusnya ini, differentiation. Proofnya bisa dibaca sendiri, contohnya misalnya ini, cos 2T turunan ya, Laplace dari turunan cos 2T, itu sama dengan S dikalikan Laplace dari cos 2T dikurangi F untuk 0. Ini kalau 0, cos 0 itu 1. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ini tadi time, jadi FT masuk ke time domain, itu menjadi turunan pertama, kalau S domain, FS itu dikalikan dengan S, kemudian dikurangi dengan fungsi itu sendiri untuk T sama dengan 0. Yang ketiga adalah integration, atau integrasi, kalau misalnya kita, kalau tadi yang sebelumnya integrasi terhadap turunan, yang kedua adalah integrasi terhadap integral. Jadi, integral di sini, 0 sampai T, F toh, D toh, itu sama dengan seper S, FS. Jadi, kalau di time domain itu adalah integral, maka di S domain adalah fungsi FS-nya dikalikan dengan seper S, akan menghasilkan FS per S. Berikutnya adalah teorema nilai akhir. Teorema nilai akhir itu mengatakan bahwa FT, jadi limit ya, limit T mendekati tak berhingga, FT, sama dengan limit S mendekati 0. Artinya apa? Jika semua puls, ataupun kutub dari S, FS, ada di bagian kiri, di bagian kiri dari half plane. Nah, contohnya ini ya, contohnya S kuadrat, jadi kalau T mendekati tak berhingga, ini maka T tak berhingga sama dengan S mendekati 0, ya berarti tinggal 5 per 2, karena ini kan dulu. Nah, kutub-kutub dari S, FS, ada di LHB. So, dengan demikian maka teorema nilai final itu berlaku. Tapi kalau kita lihat di sini, ini FS ya, kita limitkan, ternyata hasilnya ini, ada 4S, ini S mendekati 0, 0. Nah, ada beberapa puls tidak berada di LHB, sehingga kita tidak bisa menerapkan teorema nilai akhir pada kasus yang kedua ini, ini kasus pertama, ini kasus yang kedua, itu teorema nilai akhir. Kemudian ada juga teorema kondisi awal. Jadi kalau misalnya T-nya mendekati 0, jadi kondisi awal, itu sama-sama perbalik ya, S mendekati 0. Nah, di sini tidak peduli apakah lokasi polenya di sebelah left half plane, ada di dalam left half plane, atau di luar, tidak ada masalah ini. Artinya tidak peduli, tidak signifikan. Jadi kalau kita punya FS, maka untuk T mendekati 0, FT itu sama dengan limit S mendekati tak berhingga, SFS. Jadi ini 0. Ini juga 0. Oke ya. Kemudian ini menarik sekali konvulusi, jadi perkalian di ranah S, itu sama dengan konvulusi di ranah T. Jadi ini konvulusi. Jadi tidak bisa seperti ini. Yang ini juga tidak bisa ya. Jadi kalau kita anung tidak sama dengan ini. Jadi konvulusi. Nah itu ya, jadi ada 6 sifat yang perlu kita ketahui. Jadi kalau konvulusi di ranah waktu, biasanya di konvulusi antara FT dengan HT sebagai fungsi sistem, maka YT-nya itu adalah konvulusi antara XT dengan HT. Nah itu kalau kita bikin Laplace-nya, maka itu adalah perkalian antara input XS dengan sistem HS. Akan menghasilkan IS. Oke, jadi keuntungannya apa? Ya, kita bisa mengubah persamaan differential biasa atau ordinary differential equation menjadi algebraic equation. Nah ini di sini ya. Di ODE di sini, kita akan ketemu ini sering. Persamaan differential di time domain ya. Kita bawa ke persamaan algebra menggunakan Laplace. kemudian kita uraikan atau kita selesaikan, kemudian kita bawa kembali ke ODE. Jadi ini sudah langsung otomatis yang partial fraction expansion misalnya pakai metode itu. Di sini kita invest, akan menghasilkan solusi dari ODE itu sendiri. Oke, jadi itu keuntungannya. Bukan tanpa keuntungan, tapi Laplace itu kita gunakan untuk menyederhanakan persamaan differential menjadi persamaan ansap. Oke. Oke, kita lihat contoh yang pertama. jadi kita punya di sini first order ya. ODE dengan input dan initial condition seperti ini. 5YT ditambah 10YT. Eh, sorry. Ini Y aksen ya. Mumpung. Y aksen T ditambah 10YT ditambah 3UT. Y0-nya 1. Kita Laplace, maka ini jadi SIS. Sorry. Ini turunan pertama jadi SIS dikurangi Y0. ditambah 10YS. Kemudian UT itu sudah kita ketahui 3 kali separuh S. Ya, maka kalau kita kelompokkan YS-nya, Y0-nya 1 ini berarti ini yang dikurangi 1. Nah, dikurangi 1 ditambah 10YS. Jadi, kita punya 5S plus 10YS. Terus, ini minus 5YS ditaruh di sana plus 5Y0. Itu nilainya 1 gitu ya. Nah, ini 1 atau 5 dibagi 5S plus 10 ditambah 3 dibagi S5S plus 10. Ya, ini kita sederhanakan jadi seperti ini. Maka, nanti dengan tabel kita bisa melihat apa namanya YT-nya ya. YT-nya itu persamaan-nya bagaimana. Nah, kita lanjutkan ini ada initial condition ada input. Ini hasil akhirnya dari tabel kita temukan yang separuh S plus 2 ini menjadi E pangkat minus 2T. Kemudian A dibagi S plus S plus A ya, itu menjadi 1 dikurangi E pangkat minus 1. Dengan demikian maka YT sama dengan E pangkat minus 2T ditambah 0,3 kali 1 dikurangi E pangkat minus 2T. Nah, ini solusinya jadi kalau menggunakan ini kan persamaan differential ya. Itu maka menjadi lebih mudah kalau kita menggunakan persamaan aljabat. Nah, kita review lagi seperti yang tadi untuk menuju contoh yang kedua. Dan ini sudah kita coba di sini menggunakan 5Y aksen T di sini S Y S dikurangi Y 0. Nah, kita kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi di sini Laplace dari F aksen T sama dengan S F S dikurangi initial condition. Jadi, ini F T kita ini S domain ini time domain bisa dilihat secara block diagram ini menjadi D per DT ini juga jadi fungsi S gitu ya. Kemudian apa namanya ada F aksen hasilnya ini. Nah, maka di sini kalau double aksen ya berarti diulang F null-nya. jadi ini dikurangi F aksen null. Nah, contohnya ini kita punya turunan kedua Y T dikurangi Y T sama dengan T di mana Y 0 sama dengan 1. Turunan pertama untuk 0 sama dengan 1. Nah, kita punya S kawadrat Y S di sini dikurangi S Y 0 dikurangi Y aksen 0 dikurangi Y S baru. Jadi, ini yang pertama ini untuk ini sama dengan 1 1 S kawadrat. Oke, ini Y S nya Y S nya kita sendirikan ya. Ini ada Y S Y 0 nya ini 1 ini 1 gitu ya. Jadi, S minus 1 sehingga kita atur ruas kiri dan ruas kanan bla 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 ini ya. Nah, kita ketemu ABC. Kita temukan ABC nya. Ya, nah ini ketemu ABC nya menggunakan apa yang disebut sebagai partial expansion. Ya, jadi ini kita ketemu persamaannya 3 per 2 1 per setengah ini bagaimana menemukan ABC nya? Kita temukan di sini. Nah, caranya seperti ini. Ya, kita partial fraction yang S kawadrat min 1 ini pasti punya 2 ya. Jadi, S min 1 S plus 1 ini. Kemudian ada S kawadrat S kawadrat ini. Ya, nah, di sini kalikan semua dengan S min 1 sehingga S menjadi 1. S dikurangi 1 dan bla 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 gitu ya. Kita dapatkan ini sehingga A nya sekian menggunakan partial fraction B nya sekian C nya sekian. Ya, dikalikan dengan S min 1 dengan cara yang sama nanti yang B S plus 1 kalau C itu S kawadrat. Ya, nanti kita ketemu ABC nya di sini. Nah, nanti dari ABC ini kita nanti bisa menemukan gitu ya. Kita bisa menemukan nilai yang ini A 3 per 2 B min 1 C min 1 dan sebagainya. Nah, hasilnya maka kita dapatkan yang YT ini dari sini. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan atau menyelesaikan ODE dengan initial condition. Ya, ini turunan kedua turunan pertama seperti tadi. kemudian initial condition-nya ini ya. Laplace transform sama. Kemudian yang seperti ini memang tidak ada di dalam tabel sehingga kita bisa menurunkan menggunakan apa namanya partial fraction expansion. Nah, invest-nya ini ya. Ketemu ABC seperti dengan cara yang tadi. Nah, jika kita hanya tertarik dengan final value maka kita bisa menampilkan dengan final value yang seperti tadi T menuju tak berhingga tapi untuk limit-nya S menuju 0 hasilnya 5 per 2. Baik, itu tiga contoh yang terkait dengan property ya. Property ataupun bagaimana cara kita menyelesaikan ODE tadi menggunakan persamaan algebra gitu ya. Kemudian persamaan algebra ini kita sebenarnya kita bikin atau kita arahkan sebagaimana yang ada dalam tabel gitu. Jadi kalau tabel itu bentuknya seperti itu yang fungsi S maupun yang fungsi S terutama kita arahkan bentuknya seperti yang ada di dalam tabel ini. Nah, ini ya. Jadi kita arahkan dalam bentuk seperti yang di sebelah kolom kanan ini. Jadi bentuknya support S support S kuadrat dan lain sebagainya support S min A dan seterusnya. Kita bentuk jadi kalau sudah seperti ini bentuknya kan kita punya jawabannya disini untuk investnya. Karena solusinya adalah di invest gitu ya. Kemudian kita menggunakan property ada 6 disini juga kita pakai untuk menyelesaikan di algebra dari sisi algebra equation atau persamaan algebra. Kemudian kita kembalikan ke apa namanya fungsi T menggunakan invest Laplace transform. Nah, ini ada tiga contoh tadi yang sudah kita bahas. Di CLG kalau ada pertanyaan silahkan Anda tulis saja di komen. saya usahakan saya bisa menjawab. Oke. Nah, yang berikutnya adalah mengenai hukum Newton ya. Ini sama saja. Kalau hukum Newton secara ideal ini kan kalau kita punya masa gitu ya. Ini dengan neglecting ataupun mengapekan gaya gesek. Sehingga disini hanya ada FT saja ya. Jadi, ini adalah masa dikalikan percepatan ya. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan kalau kecepatan adalah perubahan jarak terhadap waktu. Ini percobaan kecepatan M itu sama dengan fungsi FT sendiri. Nah, kita ingin tahu trajectory ya. Trajectory dari FT maksudnya ya. Dengan Laplace maka M S2X XS seperti tadi yang ini. Ya, kalau kawadrat itu kita pakai ini. Ya. ini diturunkan perunan kedua maka kita pakai rumus ini. Ya, SFS dikurangi F0 semuanya ini dikalikan S baru dikurangi F aksen 0. Oke ya. Nah, udah ya. M kawadrat S kawadrat X S ini SX 0 dikurangi X aksen 0 sama dengan FS. Nah, XS-nya kita taruh di ruas kiri yang sisanya kita taruh di ruas kanan kita dapatkan XS ya. Ini dibagi ya. Dibagi M S kawadrat. Ini sebagai total response force response. Kemudian yang lainnya kita dapatkan di sini S sorry X 0 S ya. Jadi ini dibagi ya. Sebenarnya dibagi dengan FS ini. Kemudian S aksen 0 S kawadrat. Jadi S-nya itu dibawa ke sini. Nah, ini kita sebut sebagai force response tapi yang ini kita sebut sebagai initial condition response. Jadi kalau misalnya kita kita invest ya. Tentu saja kita punya dari XS jadi XT. Di sini tergantung fungsi dari FS-nya. Tapi kita sudah menuliskan 1 per MS kawadrat FS ya. Ditambah ini ya. Ini karena 1 per S berarti UT. Kemudian ini juga 1 per S kawadrat adalah UT. Nah, ini di sini. Jadi hukum Newton itu bisa kita selesaikan, bisa kita cari penyelesaiannya itu menggunakan Laplace transform. Sehingga nanti menjadi ini persamaan algeber biasa ini yang kita bahas. Kemudian nanti kita kembali lagi ke semula menggunakan inverse. Nah, contoh di dalam Newton ini ada atau kecepatan yang berubah itu adalah menggunakan accelerometer MEMS. Jadi, accelerometer ini kan ada di sini. Jadi, dia menggunakan persamaan semacam ini di dalam sensornya ini. Atau kita sebut sebagai microelectromechanical system. Ini biasanya di airbag dan accelerometer. Jadi, kalau ada airbag maka di sini akan apa namanya dipicu gitu ya. Dipicu ada crash dan seterusnya kemudian crash sensor kemudian ini akan membuka crash nitrogen. Crash nitrogen atau muncul airbag. Ini menggunakan sensor MEMS. Itu salah satu apa namanya aplikasi dari accelerometer. Oke, demikian mengenai transformasi Laplace ya. Anda bisa mempelajari lebih lanjut yang advance itu di video yang lain ya. Mungkin bukan dari saya atau mungkin secara handout itu atau buku itu banyak sekali yang membahas mengenai transformasi Laplace dasar dan lanjutkan. Terima kasih. Jadi, ini video mengenai transformasi Laplace. Video yang kedua dari kuliah sistem kontrol. Kita akan lanjutkan lagi nanti di video yang ketiga. Orang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.